Siswa sekolah bersama penyintas bom atom Hiroshima memperingati 77 tahun serangan yang menghancurkan kota ini dan menewaskan 140 ribuan warganya. Acara ini juga dihadiri pemerintah Jepang dan Sekjen PBB. It is totally unacceptable for states in possession of nuclear weapons to admit the possibility of nuclear war. Hiroshima dijetualkan jadi lokasi KTTG-7 tahun depan. Setelah upacara peringatan bom atom, Perdana Menteri Jepang merespons krisis di Taiwan dan Ukraina. Konstitusi Jepang, yang ditulis pasca kekalahan terhadap sekutu pada 1945, eksplisit menolak perang sebagai hak berdaulat warga Jepang. Tapi kini, ancaman perang semakin mengintai di sekitar Jepang. Latihan militer tentara Tiongkok yang digelar di sekitar Taiwan yang ditampilkan dalam siaran televisi Tiongkok meningkatkan kekhawatiran bahwa pemerintah di Beijing merencanakan invasi ke Taiwan yang dianggap sebagai bagian dari teritori Tiongkok. Menteri Pertahanan Jepang menyebutkan 5 dari 11 rudal yang diluncurkan Tiongkok mendarat di zona ekonomi eksklusif Jepang. Keputusan pemerintah Jepang untuk merespons ancaman perang disambut positif oleh publik Jepang, menurut analis. Because of the Russian invasion of Ukraine, the Japanese general public's perception on national security changed dramatically. The Japanese people are very much worried about China's aggression. And look at the public opinion poll, the more and more people are not supporting for the change of constitution and also the increase of defense spending and even the introduction of Japan's offensive strike capabilities. Menurutnya juga, Jepang bisa terseret dalam konflik apapun terkait Taiwan. Because of the geographical proximity and also because Japan hosts the U.S. military upon its soil. Dilaporkan surat kabar Nikkei, Jepang berencana menggandakan anggaran pertahanannya untuk tahun fiskal mendatang dari sebelumnya 1% ke 2% dari produk domestik bruto. Dari Alexandria, Virginia Gunawan dan tim DOA. Jepang kanal.